Pangeran Hamdan Putra Maghota Tampan dan Menawan dari Dubai Pangeran Hamdan banyak menjadi pembincangan masyarakat. Karena selain raut wajan yang tampan, ia juga seorang pangeran yang kaya raya. Ia dikenal sebagai Pangeran Hamdan, namun namanya adalah Sheikh Hamdan bin Muhammad bin Lasyid Armaktong. Pangeran Hamdan juga akrab di Sapa dengan Pangeran Dubai Fasa. Ia adalah anak kedua, ayahnya yaitu Sheikh Muhammad bin Lasyid Armaktong, dan ibunya adalah Sheikh Ha'in bin Maktong bin Juma'al Maktong. Pangeran yang sederhana dan murah hati ini, lahir di Istana Sabil, Dubai pada 14 November 1982. Hamdan memulai pendidikan dasarnya di Rahsia Frevard School Dubai, lalu melanjutkan pendidikannya di Inggris. Hamdan juga mengikuti beberapa program pelatihan khusus. Ia juga belajar di bidang ekonomi di London School of Economic dan Dubai School of Government. Hamdan sangat mengidolakan ayahnya, ia selalu mengatakan bahwa sang ayah lah sebagai panutan dalam hidupnya. Ayahnya adalah Wakil Presiden dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab. Hamdan mempunyai jiwa seorang pemimpin. Di tahun 2006, ia menjabat sebagai Wakil Pemuasa Dubai. Kemudian di tahun 2008, ia diangkat sebagai Putra Makota. Hamdan aktif di media sosialnya, dan ia sering membagikan aktivitas di akun media sosial. Karena itu, ia telah memiliki jutaan pengikut di Instagram. Selain berkuda, Hamdan suka menulis puisi dan mempunyai nama panggilan puasa. Bahkan beberapa puisi-nya menjadi terkenal. Sejak kecil, pangeran Hamdan hobi menunggang kuda. Jadi tak heran kalau dari hobinya ini, ia berhasil memenangkan sejumlah kejuaraan berkuda. Ketahanan internasional dan regional. Selain itu, Hamdan juga menyukai banyak alaga lainnya seperti kerja payung dan skubah. Ia bakal terdapat lisensi sebagai penyelam skubah. Hamdan pernah meraih beberapa medali dalam berbagai olahraga lainnya. Istri pangeran Hamdan adalah sepupunya sendiri, yaitu Syekha Syekha Binti Syed Bintani Amoktu. Mereka menikah pada 15 Mei 2019. Tahun kemudian, pada tanggal 21 Mei 2021, lahirlah anak kembar mereka. Yaitu Syekh Rashid Bin Hamdan Al-Maktum dan Syekha Syekha Bin Hamdan Al-Maktum. Kemudian lahirlah Syekh Muhammad Bin Hamdan Al-Maktum pada 25 Februari 2023 lalu. Puan peliharaan favoritnya adalah unta yang disebut-sebut sebagai unta permahal di dunia. Pangeran Hamdan mempunyai banyak koleksi kendaraan odangkan karena ia juga membutuhai bidang otomotif. Ia mempunyai mobil anti-difton yang bisa bergerak di darat maupun di air. Produksi perusahaan mobil air California. Hamdan membuat program Dubai Farm pada Maret 2024 lalu, untuk mendukung para petani mirat dan menjadikan negara Dubai sebagai kota utama untuk pengalaman hidup. Pangeran Hamdan memiliki kebun binatang pribadi di rumahnya yang berisi binatang sotis seperti harimang, sinar, gorila, dan bunyi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.